Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat safety, obsesi kita kali ini tentang keselamatan pariwisata Salah satunya adalah pengoperasian kendaraan ETV ETV sangat menyenangkan saat kita gunakan untuk berlibur Tapi kita juga harus paham aspek keselamatannya Supaya nyawa kita dan keluarga kita tidak melayang Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, and share Nah, Sobat safety, kita harus tahu bagaimana sih sejarahnya ETV ini Kita lihat sama-sama Nah, ETV ini adalah kendaraan bermotor roda 4 Dengan lebar kisaran 50 inci atau kurang lebih Dirancang untuk beroperasi secara eksklusif di medan yang off-road Terutama untuk pengendara tunggal alias hanya satu orang saja Dan kendaraan ini ditenganggai oleh mesin bensin Serta dilengkapi 4 ban bertekanan rendah Setang untuk kemudi dan tempat duduk Yang ditunggangi oleh pengendaranya Nah, sejarah singkatnya ETV Ini dikembangkan di Jepang Tujuan utamanya adalah petani yang terisolasi Dapat mengangkut tanaman dan persediaan mereka Dengan melintasi medan yang cukup berat Akhirnya kendaraan ini populer sampai menyebar ke Amerika dan Kanada Nah, di tahun 69 Honda memperkenalkan produknya yaitu ETC, All Terrain Cycle di Amerika Memiliki tiga roda gemuk dan dipromosikan sebagai kendaraan untuk rekreasi Di tahun 88, ETV tidak disukai Karena sebagai kendaraan rekreasi ini Dari laporan Komisi Keamanan Peruda Konsumen Pengendara ETV terlibat dalam jumlah kecelakaan cedera yang sangat tinggi Karena ketidakwaspadaan pengendara Kurangnya pengalaman dan kurangnya pelatihan keselamatan dalam mengoperasikannya Nah, menurut Robert Block ETV, All Terrain Vehicle adalah permainan yang berbahaya bagi anak-anak Robert Block adalah President of America Academy Pediatric Menyatakan bahwa anak-anak belum mampu untuk mengoperasikan mesin berat dan kompleks ini Nah, buktinya dari data statistik Anak-anak usia di bawah 16 tahun menyumbang sekitar 40% Wow! Dari kecelakaan dan kematian kasus yang melibatkan kendaraan bertipe ETV ini Nah, ayah bunda harus waspada Dan kita harus memahami bagaimana keselamatan terkait dengan pengoperasian ETV ini Nah, pengoperasikan ETV ini adalah sangat berisiko Karena mesin ini dilengkapi dengan piranti kontrol Harus konsentrasi, kondisi buka, dan mampu mengendalikan dalam kondisi darurat Salah satu contohnya adalah mengerim atau dalam situasi kondisi yang ekstrim sesuai medan Penting yang harus kita pahami Faktor persepsi, motorik, dan kematangan Anak-anak usia 16 tahun berisiko saat mengoperasikan ETV Karena mereka mempersepsikan jarak lebih besar dari yang sebenarnya Punya rentang perhatian yang lebih pendek dari orang dewasa Cenderung percaya bahwa produk yang sudah dibeli adalah produk yang aman Dan Anak-anak berreaksi lebih lambat dari orang dewasa Inilah faktor risiko yang cukup besar Para orang tua wajib waspada atas risiko ini Nah, ini catatan penting untuk para orang tua Apakah anak Anda sudah siap mengendalikan ETV? Banyak negara yang memiliki undang-undang Untuk menentukan usia minimum Dimana seseorang boleh mengendalikan ETV tanpa pengawasan Jika Anda memenuhi persyaratan usia Tugas Anda adalah menilai apakah dia benar-benar siap untuk berkendara Untuk membuat keputusan yang tepat Anda harus mempertimbangkan beberapa faktor kritis berikut ini Nah, poin satu adalah perkembangan visi Apakah anak Anda duduk dengan nyaman di ETV Dan meraih kendali dengan mudah Poin kedua adalah keterampilan motorik Apakah koordinasi anak Anda memadai untuk tantangan mengendalikan ETV? Nah, poin yang berikutnya Yang ketiga adalah persepsi visual Apakah Anda memiliki persepsi? Kedalaman yang baik Penglihatan tepi dan kemampan untuk menilai jarak Termasuk kedewasaan sosial di poin 4 ya Atau emosional Akankah anak Anda mengalami risiko dan memahaminya Yang terlibat dalam mengendalikan ETV dan membuat keputusan yang baik untuk mengendalikan Dan bertanggung jawab Serta menghindari terjadinya Nah, poin kelima Usia dan ukuran mesin Dengan keamanan dan kenyamanan anak Anda Anda harus mencocokkan Anak Anda dengan ukuran mesin ETV yang sesuai dengan kelompoknya 6-11 di bawah 70 cc 12-15 70 hingga 90 cc Dan 16 tahun ke atas lebih dari 90 cc Ini disadu dari referensi yang sudah kita ambil dan kita bisa lihat sama-sama Jadi, para orang tua mengemudi adalah sangat kompleks Jangan biarkan anak Anda bermain dan bertaruh nyawa Sementara Anda mendiamkannya begitu saja Ini sangat tidak bijak Dan kita tidak boleh lengah Anda pun akan menjadi guru dan penasehat keselamatan untuk anak Anda Jadi, Anda harus terbiasa dengan ETV anak Anda Termasuk kontrolnya Karakteritik penanganannya Persyaratan perawatan dan teknik berkendara dengan benar Ini adalah syarat mutlak Jangan sampai kita berjudi dengan keselamatan putra-putri kita Karena hanya mengikuti gaya hidup Dan kesukaannya karena teman-temannya sudah diberikan fasilitas yang sama Dan ini sangatlah tidak bijak Nah, berikut ada beberapa kasus kecelakaan ETV Dari kecelangan dingan sampai fatal exit Nah, pada umumnya Lingkuannya berbahaya seperti di jalan tanjakan Turunan kenangan air, lokasi tebing ataupun juga dekat sungai Ini adalah menjadi pemicu yang sangat besar karena faktor lingkungan Putra-putri kita sangat kesusahan dalam medan yang sulit seperti ini Karena tidak dikontrol Nah, ini teman-teman Para orang tua wajib waspada Jangan biarkan putra-putri kita celaka Nah, ini beberapa kasus kecelakaan ya Ada yang terguling, terbalik di tanjakan Tercembur di sungai Nah, ini dari kasus ya Dari kasus kecelakaan diwasa Dan anak-anak Nah, inilah dampaknya Mereka cedera berat Alatnya rusak Batah tulang di leher Tangan, kaki Bahkan Sampai ada yang fatal accident Atau meninggal dunia Jangan korbankan putra-putri kita Karena hanya kesenangan sesaat Nah, berikut ini Sobat Safety Kita sampaikan beberapa tips keselamatan untuk Pengoperasian ATV Untuk kita semuanya Tips yang pertama adalah Usia putra-putri kita di atas 16 tahun American Academy of Pediatrics Sangat tidak merekomendasikan anak-anak Di bawah usia 16 tahun mengoperasikan ATV ini Ya Banyak kasus ya Terjadi Bahkan direkomendasikan di bawah 16 tahun Harus dengan pengawasan Tips yang kedua adalah Selalu pakai pelindung Selama naik ATV Ya, diwajibkan menggunakan pelindung Terutama helm, sepatu Dan juga sarung tangan Untuk meminimakan Cedera Apabila terpapar bahaya Di lokasi pengoperasian ATV Dengan berbagai medan yang sulit Dan penuh bahaya Medan yang berisiko Di antaranya Di tempat berair Di hutan Dan tempat-tempat ekstrim lainnya Yang ketiga Ikutilah pelatihan mengoperasikan ATV Sama dengan mobil Ataupun juga motor Pelatihan ini bertujuan Untuk memastikan personil kompeten Dan memahami tata cara pengoperasian kendaraan Sesuai saran dari pabrik pembuatnya Nah, berikutnya Tips yang keempat adalah Ikuti petunjuk guide ATV Di beberapa tempat wisata yang cukup bagus Mereka menyiapkan guide Ya Untuk memandu Personil Yang menyewakan ATV ini Supaya apa Bisa terkontrol Perlakunya aman Diarahkan Bagaimana tata cara mengoperasikan Yang baik dan benar Untuk menghindari Risiko kecelakaan Selama berkendara Nah, tips yang kelima Yaitu Bacalah petunjuk pabrikan Atau shop manualnya Nah, pahami petunjuk keselamatan Baik itu teknik operasi Alat pelindung diri yang dipakai Kapasitas penumpang Teknik pengendalian darurat Termasuk ya Bagaimana batas kecepatan Di jalan datar Tanjakan Atau Berbagai medan Yang cukup sulit Sesuai dengan Lokasi Tempatnya Berada Nah, tips yang keenam Yaitu Jagalah kecepatan ATV dirancang Untuk kecepatan Tertentu Ya Makin cepat melaju Makin besar konsentrasi Dan tenaga yang dibutuhkan Mulai sedikit Kita bisa-bisa Terpental Dari ATV tersebut Nah, ini bisa Menimbulkan cedera berat Bahkan sampai Kasus kecelakaan Meninggal dunia Nah, tips yang ketujuh Ada larangan-larangan Jangan berada Di bawah pengaruh Alkohol, narkoba Termasuk juga Jangan melakukan Tindakan tidak aman Seperti freestyle Karena ini Sangat membahayakan Keselamatan diri kita Dan orang-orang Yang ada di sekitar kita Bahkan bisa Mencederai diri kita Kasus kecelakaan Yang cukup fatal Tidak satu dua kali Di berbagai belahan dunia Nah, berikutnya Tips yang ke delapan Adalah untuk Pengelahu wisata Apa saja sih? Ya, kita harus Menyiapkan aturan Keselamatan dan keamanan Untuk para penyewa ATV Siapkan prosedurnya Kemudian Panduannya Seperti apa Siapkan guide Untuk pengunjungnya Supaya bisa Dioperasikan dengan aman Untuk menjaga kecelakaan Siapkan alat pelindung diri Serta Buatlah Aturan khususnya Buatlah batasan Batasan khusus Untuk keselamatan pengunjung Panduan komunikasi darurat P3K Termasuk kerjasama Dengan Rumah sakit Rujukan Atau pos Emergensi Apabila Ada Terjadi Kasus kecelakaan Supaya Korban Tidak semakin Parah Nah Para orang tua Juga harus Aware Tentang keselamatan Dalam proses Rental ATV Dan pengoperasian Terutama mengawasi Putra putrinya Di tempat wisata Nah Yang terakhir adalah Tips untuk pengunjung Atau Para pelaku wisata Carilah informasi Keamanan dan keselamatan Untuk prosedur Sewa ATV Awasi putra putri Saat mengoperasikan ATV Mencari informasi Penting Terkait dengan Komunikasi darurat Layanan Emergensi Termasuk rumah sakit Ataupun pos Pertolongan pertama Pemahaman kita Terkait dengan Aspek keselamatan Kedaruratan Sangat penting Untuk Menjamin Keamanan dan keselamatan Seluruh keluarga kita Saat berwisata Demikian informasi Disampaikan Akhiru kalambah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton